selamat menikmati saya akan kembali mereview apa itu paragraf dan apa itu essay nah, di pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang paragraf dan jenis-jenis paragraf serta bagaimana cara mengembangannya untuk overview maka sebenarnya paragraf itu atau essay adalah replika bentuk dari sebuah paragraf karena dia akan tersusun dari beberapa paragraf kalau dalam paragraf kita punya ada topic sentence, ada spotting sentences sama ada concluding sentence nanti di essay sebenarnya hampir sama tetapi namanya berbeda so on essay contain number of paragraf jadi kumpulan dari beberapa paragraf yang setelah struktur dia akan memiliki introductory paragraph, body paragraph dan concluding paragraph nah, dalam intro paragraph itu nanti akan ada namanya safety statement bagaimana detaknya? detaknya selalu pada bagian paragraf pembuka atau pertama dari sebuah essay sehingga kalau kemarin ada yang menanyakan mengapa safety statement itu selalu berada di first atau introductory paragraph karena dia berfungsi sebagai umbrella atau topik yang akan memayungi diskusi di paragraf-paragraf berikutnya sehingga dia persis seperti topic sentence dalam sebuah paragraf oleh karena itu posisinya atau keberdaannya dalam sebuah intro dari paragraf itu sangat penting nah ada pun teknik pembuatan intro sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya itu ada beberapa model ya bisa dengan naratif, quotation, dan lain-lain yang penting dia perlu memberikan opening remarks yang kira-kira eye-catching dan ada hook yang cukup membuat orang tertarik untuk membaca essay-nya nah nanti posisi di paling terakhir dalam sebuah intro paragraf itu namanya safety statement oke yang akan dia menjadi umbrella dari topik yang akan dibahas di paragraf selanjutnya ada pun body paragraph itu seperti sporting sentences sehingga dia si body paragraph itu akan mendukung safety statement pada intro paragraf oke nah karena dia bentuknya body paragraph sehingga masing-masing paragraf tentu harus punya topik sentence dan ada sporting sentences jadi ini misalnya satu paragraf bisa menjadi body paragraph bisa jadi counting paragraph bisa jadi intro paragraph kaedahnya hampir sama kalau body paragraph dia mendukung safety statement sehingga dan dalamnya akan tersusun dari topik sentence dan sporting sentences serta concluding statement nah jadi secara singkat demikian overview tentang paragraf dan essay ingat safety statement menjadi penting karena dia akan menjadi payung atau pembahasan yang akan didukung oleh paragraf-paragraf berikutnya nah secara lebih detail maka skema penulisan sebuah essay itu paling tidak terdiri dari intro ada opening remark ada safety statement jadi letaknya biasanya di akhir daripada sebuah intro paragraf kemudian ada body paragraph bisa satu bisa dua biasanya minimal dua jadi body paragraph pertama kedua dan ketiga anggaplah begitu dan masing-masing paragraf tetap memiliki topik senten kemudian ada supporting sentences nah dalam beberapa literatur atau beberapa buku itu secara kaedah sebenarnya paragraf ini juga perlu memiliki concluding statement tetapi ada pula yang misalnya paling tidak dia butuh detail dan example atau supporting sentences dari masing-masing topik senten dalam tiket adekan ada kaedah namanya coherence and cohesion sehingga topik senten disini perlu nanti mendukung test statement disini begitu pula dengan topik senten di paragraf kedua harus mendukung test statement di intro paragraf dan selanjutnya dan terakhir adalah concluding paragraf yang akan berisi concluding statement dan concluding remarks yang primark itu artinya dia si writer dia boleh memberikan voice atau suara dari apa yang dia sampaikan nah terkait dengan teknik pengembangannya sebenarnya body paragraph ini bisa dikembangkan lewat misalnya externification definition compare and contrast process atau argumentation kalian bisa lihat di buku gizner and mandel disana ada beberapa teknik pengembangan body paragraph agar dia bisa tidak monoton dan bisa nyambung dengan test statement apakah harus salah satu atau boleh dikombinasikan boleh saja dari satu body paragraph itu dapat dikembangkan atau di develop dengan menggunakan beberapa teknik ini bisa dengan ilustrasi example definition atau argumentasi nanti sesuaikan dengan kira-kira topik itu akan jauh lebih tepat atau appropriate apabila didukung dengan apa ini lebih pada teknik ya jadi kalau kalian dulu pernah belajar tipe-tipe paragraf ada paragraf example paragraf definisi paragraf compare contrast nah sekarang kalian jadikan itu sebagai sebuah tool atau alat untuk mengembangkan ide dalam body paragraph di essay kalian jadi tidak harus bentuknya selalu essay bentuknya definition essay atau paragraf bentuknya example tapi kalian bisa gunakan itu sebagai sebuah cara untuk mengembangkan ide dalam body paragraph kalian nah misalnya dari buku yang gisda itu tentang tentu essaynya tentang becoming chinese-american oke ini ada intronya although i was born in hong kong i have spent most of my life in united states however my parents have always made sure that i did not forget my route they always tell stories of what it was like to live in hong kong to make sure my brothers and sister and i know what is happening in china my parents subscribe to chinese cable tv when we were going up we would watch the celebration of chinese new year the news from asia and chinese movies and music videos as a result i value chinese culture even though i'm an american nah thesis statement nya berada di kalimat terakhir pada sebuah introductory paragraph ini paragraph pembuka kalimat terakhirnya harus merupakan umbrella untuk diskusi selanjutnya pada body paragraph dan itu namanya adalah thesis statement nah misalnya tetap dari buku itu thesis statement pertama di bagi paragraphnya dia mengatakan topik senten adalah the chinese language is important part of my life as a chinese american nah kemudian di paragraf kedua itu bagi yang kedua chinese food is another important part of my life as a chinese american jadi pertama dia dari segi bahasa kedua makanan nya nanti kalian bisa lihat lebih detailnya contoh ini di buku yang keser dan mandal nah yang perlu diperhatikan adalah bahwa topik senten di sini di first body paragraph dan topik senten di second body paragraph itu perlu relevan dan mendukung thesis statement jadi kalian bisa highlight kembali penting nanti topik senten yang kalian buat di body paragraph itu mendukung thesis statement itu sama seperti ketika kalian membuat paragraph di mana supporting sentences nya perlu mendukung topik senten nah contoh coloning statement nya dia mengatakan my family has taught me how important it is to hold on to my chinese culture when i was six my parents sent me to a chinese american grade school dan lain-lain ini gak ada coloning statement ada conclusion atau coloning remark jadi ada this is how i want my own children to feel jadi dia ada opini ya dari si penulisnya nah jadi hampir sama dengan sebuah paragraf tapi bentuknya berbeda karena ini SI jadi masing-masing supporting sentences namanya jadi body paragraph dan diakhiri dengan coloning paragraph oke kita akan highlight kembali tentang thesis statement nah misalnya kita punya topik the campus recycling project maka ini masih bukan topik thesis statement ya meskipun dia merupakan frase topik statement perlu terdiri dari subjek dan predikat sehingga misalnya the recycling project diselipikan and our campus should be promoted more actively jadi ini ada paling tidak argumentasi atau hal yang kira-kira masih bisa didebatkan disini dia menggunakan should sebagai indikator bahwa dia ingin menyatakan sebuah pendapat atau opini dan dengan model begini biasanya lebih mudah untuk diidentifikasi apa posisinya apakah selalu dengan should tidak selalu tapi yang penting adalah bahwa your thesis statement ini perlu terdiri dari subjek dan predikat bukan sebuah frase nah di buku itu di Gizneran Mandel juga diberikan contoh vague thesis statement dan effective thesis statement misalnya dia mengatakan bahwa itu perlu spesifik ini tidak bisa kita mengatakan television commercial or not like real life nah itu akan jauh lebih efektif kalau kita bisa specify misalnya gravision commercial do not accurately portray women and or minorities nah karena dia ingin mengatakan not like real life yang mana itu bisa saja masuk pada aspek manapun sehingga akan lebih susah untuk didefinisikan atau lebih susah untuk dikembangkan maka menurut si buku itu tersebut disarankan agar lebih spesifik kemana yang gak real life-nya misalnya tidak menjelaskan secara pasti tentang kehidupan perempuan dan kaum minoritas atau misalnya disarankan agar thesis statement tersebut tidak berupa sebuah fakta ataupun sebuah announcement for example many older many older students are returning to school ini sebuah fakta misalnya covid-19 happens in 2020 misalnya atau happens in late 2019 it's a fact announcement in this essay I would like to discuss the difficulties many older students have going back to school karena dia ada announcement in this essay nah sebenarnya nanti kalau kalian membaca beberapa contoh paper maka akan ada model yang mirip tetapi dia lebih spesifik dan lebih jelas misalnya this paper aims to interrogate native english norms in academic writing ini sama ada tujuannya jadi ada goals tetapi dengan model in this essay in this paper jadi masih bisa kita modifikasi nah contoh misalnya bagaimana kita untuk online essay kalau dalam sebuah paragraf itu perlu ada topic sentence spotting sentences kemudian calling sentence prosesnya hampir sama kalian bisa mulai dengan brainstorming dulu cari ide topiknya apa kemudian kalian klasterkan mau dipasukkan mana jadi yang penting pertama kalian buat dulu kira-kira test statement apa misalnya kita punya test statement tentang english as an academic language brings two serious problems to multilingual speakers jadi karena two maka minimal badinya harus two karena harus sesuai dengan test statement first second jadi first paragraph second paragraph misalnya untuk mendukung itu kita bisa mengatakan karena english as academic language itu bisa limit chances for participation in knowledge dissemination dalam penyebar luasan ilmu pengetahuan karena misalnya non-economic english writing is less valued atau conferences and or publication use english kemudian di second body program kita bisa mengatakan misalnya it takes away the rights of people terutama yang multilingual speaker to use their first language sehingga nanti kalau bisa justifikasi bagaimana sebetulnya language diversity itu harus ditreat atau dipandang sebagai sebuah perbedaan bukan sebuah defisien kemudian misalnya linguistic community itu deserve rights for L1 use as academia jadi kalian bisa problematize tentang bagaimana english as academic language itu bring to serious problem pada multilingual speakers jadi bisa diberikan contoh-contoh atau ilustrasi dengan definisi sebagaimana tadi teknik untuk mengembangkan sebuah body paragraph nah ini contoh saja kalian bisa coba buat outline essay sendiri dari topik yang kalian akan kira-kira minati untuk ditulis thank you assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi selamat menikmati